Intro Mangekyou Sharingan adalah bentuk lanjutan dari Sharingan yang hanya digunakan oleh beberapa karakter di seris anime Naruto Namun ada satu member lagi yang akhirnya membangkitkan kemampuan luar biasa ini Yaitu Sarada Uchiha di era Boruto Mata ini secara signifikan meningkatkan cara bertarung kepada penggunanya Dan memungkinkan mereka bertarung di level jauh lebih tinggi Oleh karena itu Sarada bisa sangat powerful jika menguasainya secara sempurna Seperti para pengguna terhulu Madara, Sasuke, Itachi dan masih banyak lagi Hanya saja kita juga perlu mengetahui kalau Sarada sekarang tidak bersama ayahnya lagi Karena sedang menjaga Boruto dari ancaman dunia Shinobi Yang berarti potensi Sarada untuk menguasainya bakal cukup lama Dia perlu belajar untuk mengontrol kemampuan ini agar tidak terjadi hal yang buruk Pengetahuan Sarada sangat minim tentang Mangekyou karena itu juga tidak diajarkan oleh Sasuke sendiri Melihat resiko yang dipenakan juga besar hingga kehilangan cahaya Namun mau bagaimanapun Sarada bakal menggunakan matanya ini untuk membantu Boruto dalam merahitujuan mengembalikan dunia ninja seperti semula Oleh karena itu Sarada bakal berusaha semaksimal mungkin untuk menguasai Mangekyou tanpa bantuan sang ayah Dan langsung saja kita akan lihat beberapa cara bagaimana Sarada menguasai Mangekyou Saringan seperti ayahnya Uchiha Sasuke Petunjuk pertama Sarada agar bisa menguasai Mangekyou Saringan bisa melalui catatan sejarah Uchiha Yang telah didokumentasikan di perpustakaan Konoha Opsi ini merupakan yang terbaik mengingat dia tak tahu banyak tentang kemampuan Mangekyou Ayahnya tak bisa memberitahu teknik ini karena alasan yang harus dirahasiakan Dan yang sudah kita tahu kalau kebangkitan Mangekyou berasal dari sebuah kebencian Uchiha yang sangat mendalam Mungkin pada buku sejarah Uchiha yang menjelaskan Mangekyou hanya akan diberitahu secara sistematis Teknik yang bakal muncul seperti cara membangkitkan Susano dan Amaterasu Ya Susano dan Amaterasu dikategorikan teknik powerful Uchiha yang cukup sering dipakai untuk mengeksekusi lawan Bayangkan saja Susano memiliki daya hancur sangat luas dan mengerikan Jika digunakan dalam beberapa tebasan Bahkan jika Susano Sarada bisa menyamai Madara Maka satu kali tebasan saja mampu membelah dan menghancurkan beberapa gunung-gunung Itulah mengapa para Gage yang melawannya ketar-ketir ketika sudah bertemu dengan Madara Karena level mereka jauh di bawah hantu Uchiha itu Amaterasu juga teknik yang membuat Sasuke mampu melumbuhkan biju Dengan satu kali tatapan Hachibi bisa tak berdaya akibat kobaran api abadi ini Teknik ini benar-benar di luar nalar Karena Amaterasu yang sudah menyala tak akan bisa dipadamkan kecuali musuh tersebut tewas Atau sampengguna mematikan api itu secara paksa Nah informasi seperti inilah yang mungkin bisa Sarada pakai sebagai uji coba pada masa depan Tentang kekuatan apa saja yang bakal aktif pada Mangekyu terbarunya Sehingga dia bisa menguasai kemampuan lain yang GG Gaming Selain dua teknik warisan Uchiha Mata Sarada sangat spesial di momen kali ini Karena cara kebangkitannya melalui rasa kasih sayangnya pada Boruto Oleh sebab itu Mangekyu Sarada tak akan terbatas pada teknik kekuatan seperti para pengguna sebelumnya Ada beberapa jurus ujiha lain yang spesial di mana ini bakal bisa melindungi Boruto Jika dalam kondisi terdesak Jadi bisa dibayangkan jika ini benar-benar terjadi Maka Sarada bakal sangat overpower dan sudah layak menjadikan tidak cewek terkuat sepanjang secara dunia ninja Selanjutnya Sarada bakal belajar Mangekyu Saringan secara otodidak Cara ini terbilang cukup ekstrim karena dampak dari penggunaan Mangekyu yang berlebihan bakal mengurangi pandangan mata kepada sekitar Tapi tak ada jalan lain karena referensi Sarada sangat terbatas tentang cara menguasai jurus-jurus ujiha Seperti misalnya saja ujiha Sasuke yang baru mengetahui adanya Mangekyu Dia langsung spam teknik Mangekyu Alhasil dia pelan-pelan menciptakan dan mengontrol kekuatan Amaterasu dan Susano Namun semua usahanya berdampak pada resiko yang terlalu besar Setelah pertarungannya terakhir dengan Kakashi Sasuke merasakan sakit luar biasa dan pandangannya menjadi buram seketika Dia tak mampu melihat Kakashi secara jelas Di sini sebenarnya Kakashi memiliki kesempatan emas untuk melumpuhkan Sasuke Tapi karena dia tahu kalau Sasuke bekas mantan muridnya Dia tak mungkin untuk menghabisi pada momen tersebut Namun bagi para ninja lain itu adalah peluang besar untuk membunuh buronan semua desa di masa lalu Nah jika nantinya cara Sarada menguasai Mangekyu sama seperti Sasuke Maka itu bisa membangkitkan sejumlah teknik ganas yang bisa membunuh para musuh tangguh Atau mungkin sekelas Kawaki pada masa depan era Boruto Namun resikonya matanya bakal perlahan-lahan akan sulit untuk melihat dan pada akhirnya menjadi buta Jika dia terlalu spam teknik Uchiha seperti mode maksimal Susano dan api Amaterasu super besar Dia perlu Mangekyu satu lagi untuk ditransplantasikan dan menciptakan Eternal Mangekyu Yang pada akhirnya Sarada tak akan buta pada momen tersebut Ini bakal menciptakan mata abadi di mana penggunanya bisa spam sebanyak apapun teknik Uchiha Sampai mencapai batas maksimal chakra yang dipunya Kekuatan Mangekyu bisa juga aktif ketika sedang berada di tengah pertarungan Nah ini juga pernah dialami sebagian ninja Uchiha dan mungkin akan terjadi lagi pada sosok Sarada ketika time skip nanti Kemungkinannya terjadi Sarada hanya akan melatih skill ninjutsu memakai Mangekyu Seperti kecepatan membaca gerakan musuh atau mengontrol gerakannya ketika sedang bertarung Ya kasus ini pernah dialami oleh sosok Uchiha dan itu bernama Shisui Meski ini dalam seris game ultimate ninja storm 4 Tapi dalam pertarungan dia membangkitkan Susano secara mendadak Ini membuat semua Anbu terkejut Mereka tak menyangka kalau ada monster berwarna hijau yang mampu membentengi si top global genjutsu tersebut Shisui juga baru mengetahuinya setelah dirinya kehilangan satu matanya Akibat diambil Danzo Oleh karena itu tak menutup kemungkinan Sarada bakal memiliki insiden sama seperti Shisui atau Obito Dimana di tengah battle dia bakal mengaktifkan kemampuan Mangekyu secara mendadak Para musuh pasti juga akan sedikit was-was karena kemampuan tak terduga Mangekyu Sarada yang aktif ketika sedang bertarung secara sengit Ini masih menjadi misteri bisa jadi benar dan bisa jadi salah Opsi terakhir Sarada untuk bisa menguasai Mangekyu Saringan berada pada para ninja yang mengetahui kekuatan Mangekyu Sasuke diberediksi kuat tak bisa membantu Sarada karena harus menjaga Boruto selama beberapa tahun Dan anaknya harus mengetahui kemampuan Mangekyu secara sempurna sebelum Boruto mulai datang kembali di era timeskip dan melawan Kawaki Mungkin Sarada bakal berusaha mencari cara untuk mengetahui informasi lebih banyak tentang Mangekyu Dia akan bertanya kepada para shinobi yang seangkatan dengan ayahnya Seperti Sakura, Karin, Sugetsu, Jugo, Orochimaru dan masih banyak lagi Karena ada beberapa ninja lain yang tahu tentang latar belakang kemampuan Mangekyu Sasuke Dari informasi inilah Sarada bisa berimajinasi dan mengaplikasikan melalui mata barunya Sakura sebagai ibu Sarada pasti bakal memberikan secara detail seperti apa gedah siatan Susano dan amati rasu Sasuke Yang mampu menghasilkan serangan dengan radius besar dan mengerikan Kemudian Karin bisa memberikan informasi tentang reaksi dirinya saat Sasuke bisa memiliki kemampuan mengerikan Mangekyu Dia bakal memperingati Sarada untuk tidak terjurumus dalam kebencian yang sangat mendalam Hingga tak memiliki rasa belas kasihan dalam melawan musuh Seperti sang ayah Ya, informasi seperti ini juga sangat penting karena untuk mengetahui seberapa bijak Sarada menggunakan Mangekyu Dan sesuai dengan tujuan yang dia inginkan Apalagi untuk menyelamatkan dunia Shinobi dan Boruto Tapi jika menurutkan pribadi upaya apa yang bisa Sarada lakukan Untuk mengupgrade skill Mangekyu Saringanya menjadi powerful tanpa bantuan sang ayah Uchiha Sasuke Isi jaban kalian di bawah Dan itulah pembahasan beberapa cara bagaimana Sarada menguasai Mangekyu Saringan Seperti ayahnya, Uchiha Sasuke Jika kalian memiliki request tentang topik anime Naruto atau Boruto yang lainnya Tulis komentar kalian di bawah Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini Terima kasih yang sudah nonton Dan see you next time in the next video